Lakukan ini di rumah dan kamu tidak akan pernah mengalami yang namanya katarak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bayangkan suatu hari kalian terbangun dan menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya mulai terlihat buram Warna yang tidak lagi cerah, wajah yang tidak begitu jelas, bahkan membaca atau mengemudi pun terasa lebih sulit dari sebelumnya Penglihatan anda seperti melihat melalui jendela yang berkabut Sudah kita coba bersihkan, namun kabutnya tetap ada Dan hal seperti ini sudah dialami oleh jutaan orang yang mengidap katarak Yaitu suatu kondisi yang secara perlahan bisa merampas salah satu hal yang paling berharga yang kita miliki Yaitu penglihatan jernih kita Bagaimana jika ada cara yang mudah untuk menghentikan terjadinya atau setidaknya memperlambat katarak tersebut Kali ini kita akan membahasnya Pada saat seseorang mencapai usia 80 tahun, hampir 70% dari mereka akan menderita katarak Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan Bahwa katarak bukan hanya merupakan bagian normal saat bertambahnya usia Tapi ada hal-hal tertentu yang berkontribusi terhadap katarak Dan kabar baiknya, banyak yang bisa kita kendalikan atau kita cegah Pertama, mari kita bahas apa sebenarnya katarak itu Di dalam mata kita ada lensa kecil tepat di belakang pupil Lensa ini jernih dan membantu fokus cahaya di bagian belakang mata kita Sehingga kita pun bisa melihat Namun ketika kita terkena katarak, lensa tersebut mulai menjadi keruh Seperti kaca jendela yang kotor Jika ini terjadi, penglihatan kita akan menjadi kabur atau buram Dan sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas Lensa mata kita cukup unik Tidak seperti kebanyakan jaringan di tubuh kita Jaringan ini tidak memiliki suplai darah atau sistem drainasi Begitu menakjubkannya ciptaan Tuhan yang satu ini Apabila kita sejenak saja memikirkannya Ini artinya, mata memiliki sistem kekebalannya sendiri Terpisah dari bagian tubuh lainnya Lensa mata kita dirancang agar tetap jernih dan berfungsi selama mungkin Namun mata juga rentan terhadap jenis kerusakan tertentu Terutama akibat dari gula darah yang tinggi dan stres oksidatif Mari kita mulai dengan membicarakan gula darah Ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita Yang disebut glikasi Glikasi adalah saat gula mengikat protein atau lemak di dalam tubuh kita Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan kerusakan Bisa kita ibaratkan, glikasi itu seperti karat yang terbentuk pada logam Dan membuat benda tersebut menjadi kaku, lemah Dan dalam kasus ini, lensa mata kita menjadi keruh Semakin banyak gula yang kita makan, semakin banyak glikasi yang terjadi Dan semakin banyak pula kerusakan yang terjadi pada lensa mata kita Inilah sebabnya mengapa para penderita diabetes yang memiliki kadar gula darah yang tinggi Lebih sering terkena katarak Karena lensa mata mereka terus menerus diserang oleh gula yang membuatnya lebih cepat keruh Walaupun kita bukan penderita diabetes Tetapi apabila mengkonsumsi terlalu banyak gula Tentu saja bisa meningkatkan resiko katarak seiring dengan berjalannya waktu Jadi tentu saja, langkah pertama untuk mencegah katarak adalah dengan mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh kita Kedua, stres oksidatif Mari kita bicarakan tentang stres oksidatif tersebut Stres oksidatif terjadi ketika tubuh kita memiliki terlalu banyak radikal bebas Yaitu molekul tidak stabil yang bisa merusak sel Bayangkan, radikal bebas seperti percikan api kecil Jika tubuh kita tidak memiliki perlindungan yang cukup terhadap zat-zat tersebut Maka tentu saja zat tersebut akan membakar sel-sel yang sehat Dan menyebabkan kerusakan seiring berjalannya waktu Dalam kasus mata ini, percikan tersebut bisa merusak lensa dan membuatnya menjadi keru Tubuh kita memiliki sistem pertahanan untuk melawan radikal bebas tersebut Yaitu antioksidan Antioksidan diibaratkan seperti pemadam kebakaran Mereka akan menghentikan percikan api tersebut Tentunya sebelum menyebabkan kerusakan Dan jika menyangkut mata kita Ada satu antioksidan yang sangat penting Yaitu glutathione Glutathione adalah antioksidan yang kuat Yang ditemukan dalam jumlah besar di lensa mata kita Ini akan membantu menjaga lensa kita tetap jernih Dan melindunginya dari stres oksidatif Namun masalahnya, seiring dengan bertambahnya usia Kadar glutathione tersebut secara alami akan menurun Sehingga lensa mata kita lebih rentan terhadap kerusakan Dan hal ini tentu saja meningkatkan resiko katarak Lalu bagaimana cara kita meningkatkan kadar glutathione Demi melindungi lensa mata kita Jawabannya yaitu terletak pada pola makan Makanan yang kaya akan sulfur Seperti brokoli, kubis, kangkung, dan lobak Sangat bagus untuk meningkatkan produksi glutathione di dalam tubuh kita Sayuran ini seperti bahan bakar Untuk sistem antioksidan di dalam tubuh kita Dengan mengkonsumsinya secara teratur Bisa membantu melindungi mata kita Dan mengurangi resiko katarak Jangan berhenti disitu Ada dua nutrisi penting lainnya yang sangat penting Untuk mata kita Yaitu lutein dan zeakantin Nutrisi ini ditemukan pada sayuran berdaun hijau Seperti bayam, kangkung, dan juga kuning telur Mereka akan bertindak seperti kacamata hitam alami Untuk mata kita Yang akan membantu menghalangi cahaya biru yang berbahaya Dan melindungi lensa mata kita dari kerusakan Jadi, tambahkan lebih banyak sayuran berdaun hijau Dan juga telur Kedalam makanan kita Sehingga kita bisa membuat perbedaan besar Selain nutrisi tersebut Ada juga beberapa vitamin Dan mineral yang penting Untuk menjaga kesehatan mata kita Yaitu vitamin C dan vitamin E Merupakan antioksidan kuat Yang membantu melawan radikal bebas Serenium dan seng juga penting Untuk mendukung pertahanan antioksidan di dalam tubuh kita Dan tubuh kita pun memproduksi lebih banyak glutathione Selanjutnya, bagaimana jika kita sudah menderita katarak? Apakah sudah terlambat? Kabar baiknya, meskipun kalian sudah menderita katarak Perubahan ini masih bisa membantu Jika kataraknya baru mulai terbentuk Maka dengan perubahan gaya hidup ini Bisa memperlambat perkembangannya Bahkan membalikan beberapa kerusakan Namun, jika kataraknya sudah lebih parah Mungkin memerlukan pembedahan ya Untuk bisa memperbaiki penglihatan mata tersebut Tetapi, setelah dioperasi Cara ini bisa membantu melindungi mata kita Dari masalah lain di masa depan Nah teman-teman, dengan melakukan perubahan ini Kita bisa mengurangi asupan gula Dan mengkonsumsi nutrisi penting tadi Bisa menjaga kesehatan mata kita secara keseluruhan Dan mengurangi resiko terkena katarak secara signifikan Apabila kita bisa mempertahankan cara tersebut Maka penglihatan kita akan tetap jernih Selama bertahun-tahun yang akan datang Jangan tunggu sampai penglihatan kita memudar Baru kita mau merawatnya Mari kita mulai rawat mata kita dari hari ini Berikan perlindungan yang terbaik Agar mata kita tetap tajam di masa depan nanti Nah teman-teman semua Afabila video ini bermanfaat Jangan lupa ditekan tombol like-nya di bawah Agar kami lebih berkembang untuk ke depannya Bagikan juga video ini ke siapapun Yang mungkin sedang membutuhkan Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton